Halo co-friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan tetapan ionisasi atau KA dari asam lemah HA jika larutan HA dengan H2SO4 memberikan warna yang sama jika diteteksi dengan larutan indikator yang sama. Indikator merupakan senyawa organi yang dapat digunakan untuk mengetahui pH suatu larutan melalui perubahan warna. Larutan H2SO4 merupakan larutan yang bersifat asam kuat sedangkan larutan HA merupakan larutan yang bersifat asam lemah. Ketika kedua larutan diteteksi larutan indikator yang sama menunjukkan perubahan warna yang sama, maka kedua larutan tersebut mempunyai nilai pH atau nilai konsentrasi ion H+, yang sama. H2SO4 merupakan larutan asam kuat, maka untuk mencari nilai konsentrasi ion H+, dapat menggunakan rumus M x A, di mana konsentrasi ion H+, adalah konsentrasi ion H+, dengan satuan molar, M adalah molaritas asam dengan satuan molar, dan A adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Berikutnya, HA merupakan larutan asam lemah, maka untuk mencari nilai konsentrasi ion H+, dari asam lemah, dapat menggunakan rumus akar dari KA dikali M, di mana konsentrasi ion H+, adalah konsentrasi ion H+, dengan satuan molar, KA adalah tetapan ionisasi asam, dan M adalah molaritas asam dengan satuan molar. Pada soal diketahui, molaritas dari H2SO4 sebesar 0,01 molar, molaritas dari HA sebesar 0,01 molar, nilai konsentrasi ion H+, dari H2SO4, sama dengan nilai konsentrasi ion H+, dari HA. Ditanya, KA dari HA adalah? Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari valensi asam atau A dari H2SO4, di mana H2SO4 jika diionisasikan akan menghasilkan ion 2H+, dan SO4 2-. Karena A sama dengan jumlah ion H+, sama dengan 2. Langkah berikutnya adalah mencari KA dari HA, di mana konsentrasi ion H+, dari H2SO4 sama dengan konsentrasi ion H+, dari HA. Karena H2SO4 merupakan asam kuat, maka rumus dari konsentrasi ion H+, sama dengan M dikali A. Kemudian HA karena merupakan asam lemah, maka konsentrasi ion H+,nya sama dengan akar dari KA dikali M. Molaritas dari H2SO4 diketahui sebesar 0,01 molar dikali A atau valensi dari H2SO4 yang sudah kita cari diperoleh sama dengan 2, sama dengan akar dari KA yang akan kita cari dikali molaritas dari HA diketahui sebesar 0,1 molar. Sehingga diperoleh 0,02 sama dengan akar dari KA dikali 0,1 atau diperoleh hasil akhir dari nilai KA adalah sebesar 4 dikali 10 pangat min 3. Jawabannya adalah B. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!